Kekaisaran Macan Putih Perbendaharaan Kekaisaran Ketika selir suci tiba, Dozong bintang dua yang menjaga perbendaharaan buru-buru keluar dari tempat peristirahatannya. Dia dengan hormat menyapa selir suci, bawahan ini memberi salam kepada selir suci. Sein konsor Cold Sky sedikit mengangguk, saya perlu mengambil beberapa barang, setelah membuka pintu, Anda boleh pergi. Iya, dia menggunakan metode khusus untuk membuka pintu perbendaharaan Kekaisaran, lalu berbalik dan pergi. Sein konsor Cold Sky perlahan masuk, langsung melewati deretan rak yang penuh dengan banyak harta, mencapai bagian terdalam dari perbendaharaan Kekaisaran. Di dinding di sini, ada kotak, diam-diam ditempatkan tiga botol kaca, masing-masing berisi warna darah naga yang berbeda. Sein konsor Cold Sky melambaikan tangannya, memasukkannya ke dalam lengan bajunya, lalu berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, penjaga perbendaharaan Kekaisaran, Dozong Bintang II, secara khusus memeriksanya, menemukan bahwa tiga botol darah naga hilang, aneh saat mendaftar di buku catatan. Di luar ruang alkimia, Sein konsor Cold Sky perlahan datang. Melihatnya, Fang Kin dan Fang Su segera maju dan memberi hormat permaisuri suci. Sein konsor Cold Sky mengangguk, melirik ke ruang alkimia, dia masih belum keluar. Iya, permaisuri suci, menurutku anak ini sangat fasih, kemungkinan besar akan mengulur waktu. Fang Kin berkata dengan suara rendah. Haha, jika dia tidak bisa menyempurnakan pil penenang kecantikan, bunuh saja dia. Di tempat ini, bisakah dia menumbuhkan sayap dan melarikan diri? Permaisuri suci langit dingin mencibir. Permaisuri suci benar. Fang Kin mengangguk. Waktu berlalu, dan segera, satu hari telah berlalu. Ketika Sein konsor Cold Sky sedikit tidak sabar, pintu perlahan terbuka. Ningki berjalan keluar dengan wajah penuh senyuman, dan berkata kepada permaisuri suci langit dingin, Permaisuri suci, saya tidak mengecewakan. Sambil berbicara, dia menyerahkan botol porselen. Mata Fang Kin dan Fang Su memancarkan sedikit keterkejutan, bisakah anak ini benar-benar menyempurnakan pil dewa berusia puluhan ribu tahun ini? Berpikir seperti ini, hati keduanya juga mulai bergerak. Wanita mana yang tidak ingin awet muda selamanya. Meski tidak bisa, setidaknya dia bisa menjaga kecantikannya selamanya, bukan. Selir suci mengambil botol itu tanpa ekspresi dan membukanya. Di dalamnya ada pil berkilau dan bening, seukuran telur puyuh. Dia meletakkan pil itu di tangannya, dan dengan mudah bisa melihat telapak tangannya. Bahkan ada jejaki yang perlahan mengalir di dalamnya. Seolah-olah ini bukanlah pil, melainkan makhluk hidup. Apakah ini pil kecantikan? Selir suci melirik Ningki dengan curiga. Ningki berkata dengan tegas, Itu benar sekali. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Selir suci ragu-ragu sejenak sebelum melemparkan pil itu ke mulutnya. Dia tidak percaya bahwa Ningki bisa mengeluarkan racun yang dapat membahayakan seorang Grandmaster. Setelah selir suci langit dingin menelan pil itu, Fang Su dan Fang Qin memandangnya dengan gugup. Begitu pil masuk ke perutnya, pil itu langsung berubah menjadi cairan yang mengalir ke anggota tubuh dan meridiannya. Lapisan cahaya putih samar muncul di permukaan kulit halus permaisuri. Kemudian, kulitnya mulai mengalami transformasi besar-besaran. Itu menjadi lebih putih, kencang, dan halus. Kemudian, wajah selir suci juga mengalami transformasi besar-besaran. Sebelum meminum pil, meski cantik, dia tetap terlihat seperti berusia 30-an. Namun kini, usianya semakin berkurang dari tahun ke tahun. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, dia berubah menjadi gadis berusia 17 atau 18 tahun. Meski penampilannya masih milik orang yang sama, temperamen keduanya sangat berbeda. Ini benar-benar pil kecantikan. Fang Qin berseru kaget. Fang Su segera melirik Ningki, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Setelah efek pilnya benar-benar hilang, selir suci perlahan membuka matanya dan melihat kulit di tangannya. Saat ini, Fang Su segera mengeluarkan cermin perunggu. Ketika selir suci melihat dirinya dicermin, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Dia perlahan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya sendiri, dan berkata dengan suara rendah, ini aku. Selamat atas masa muda yang abadi, selir suci. Fang Su dan Fang Qin mengucapkan selamat secara bersamaan. Selir suci menarik napas dalam-dalam, menekan ekstasi di hatinya. Melihat Ningki, matanya langsung menjadi 100 kali lebih lembut. Dia tersenyum tipis, kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Ini, ini adalah tiga botol sari darah naga. Jika kamu menyempurnakan tiga pil kecantikan lagi untukku, aku tidak akan menganiaya kamu di masa depan sebagai alkemisku yang dikuduskan. Tiga botol sari darah naga. Ningki sedikit terkejut. Dia pikir itu akan menjadi dua botol, bukan tiga. Sangat gembira, dia segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan berbalik memasuki ruang alkimia. Di dalam ruang alkimia, Ningki tidak sabar untuk memverifikasi konsentrasi tiga botol esensi darah naga. Esensi darah, naga gunung, peringkat ketujuh, konsentrasinya di atas 95 persen. Esensi darah naga peri tingkat tujuh. Konsentrasinya di atas 95 persen. Esensi darah, naga pelangi, peringkat ketujuh, konsentrasinya di atas 95 persen. Mendengar pemberitahuan penilaian dari sistem, Ningki diam-diam menyeringai. Dengan tambahan esensi darah sueling, dia telah mengumpulkan empat garis keturunan naga. Dia hanya membutuhkan enam lagi untuk menetaskan telur naga langit kuno. Sistem, tukarkan tiga pil kecantikan mistik tingkat rendah. Koin pembunuh naga berkurang tiga ribu lagi, dan kemudian tiga pil kecantikan mistik tingkat rendah muncul di tangan Ningki. Untuk membuatnya lebih realistis, dia harus tinggal di ruang alkimia ini selama sekitar tiga hari lagi. Melirik koin pembunuh naga, dia masih memiliki 42.900. Ningki melihat atributnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Level, semangat pertempuran puncak. EXP, 500 ribu per 500 ribu, Pengalaman tersimpan, 5.800.000. Metode budidaya, Seni perajna gajah naga level 4, 8.280 per 100 ribu. Keterampilan bela diri, naga menundukkan 18 telapak tangan level 4, 21.500 per 100 ribu pisau pemecah harimau 5 tingkat mistik tingkat 4, 78 per 100 ribu. Koin kesehatan, 113450. Alkimia, alkemis peringkat keempat, kemahiran, 45.000 per 1 juta. Koin pembunuh naga, 42.900. Saatnya berlatih dalam pengasingan, setidaknya untuk menaikkan naga yang menundukkan 18 telapak tangan ke level 5. Ningki berpikir dalam hati. Sistem, tukarkan dengan 3 hari lagi tempat pelatihan menengah. Ding, selamat, tuan rumah telah berhasil menukar tempat pelatihan menengah selama 3 hari. Silakan masuk dalam kondisi non-tempur. Koin pembunuh naga berkurang 3 ribu, hanya menyisakan 39.900. Ningki tersenyum dan berkata dalam hatinya, masuk. Dia langsung menghilang dari ruang alkimia. Di luar, selir suci langit dingin dan Fangkin mengerutkan kening pada saat bersamaan. Mereka menyadari bahwa aura Ningki telah menghilang dari ruang alkimia. Selir suci, dia tidak melarikan diri, kan? Haruskah kita masuk dan melihatnya? Fangkin berbisik. Selir suci langit dingin ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu, dia tidak bisa melarikan diri. Mungkin karena metode kultivasinya, kita tidak bisa menangkap auranya. 242. Tiga hari kemudian, Ningki sekali lagi muncul di ruang alkimia. Suatu hari di bidang pelatihan menengah setara dengan 150 hari. Dia tinggal di sana selama total 450 hari, berlatih keras dan akhirnya mencapai tingkat kelima dari 18 telapak tangan penaklub naga. Kemahirannya dalam seni prajna gajah naga juga meningkat. Saat ini, atributnya sedikit berubah. Pembawa acara, Ningki. Level, Semangat Pertempuran Puncak. EXP, 500 ribu per 500 ribu, pengalaman tersimpan, 5 juta 800 ribu. Seni bela diri, seni prajna gajah naga level 4, 16 ribu 500 per 100 ribu. Seni bela diri, 18 naga yang menundukkan telapak tangan level 5, 0 per 1 juta 5 harimau kelas atas mendobrak bilah gerbang level 4, 78 per 100 ribu. Poin kesehatan, 113450. Alkimia, alkemis tahap keempat, kemahiran, 45 ribu per 1 juta. Poin pembunuh naga, 39.900. Setelah mencapai level kelima, kekuatan 18 telapak tangan penakluk naga 2 kali lebih kuat dari level keempat. Jika dikatakan bahwa Ningki tidak mampu menghadapi ahli kelas Dohuang sebelumnya, kemungkinan besar dia akan memiliki kemampuan untuk melawan Dohuang bintang 1 sekarang. Namun, dia hanya berada di puncak kelas Dohling. Tidak ada yang akan percaya kemampuan mengerikan untuk melompati level bahkan jika dikatakan. Setelah beberapa saat, seni prajna gajah naga juga akan mencapai level kelima. Saat itu, saya akan memiliki lebih dari 1 juta HP. Bahkan seorang Battle Grandmaster harus melawan saya untuk sementara waktu. Hahaha. Ningki tertawa di dalam hatinya. Setelah merapikan penampilannya, Ningki membuka pintu dan berjalan keluar. Selir suci memandang Ningki dengan tenang. Fang Kin dan Fang Su berdiri di belakangnya. Sepertinya ketiga wanita itu tidak istirahat sama sekali selama tiga hari ini. Mereka hanya berdiri di luar selama tiga hari tiga malam. Ningki tersenyum dan berkata, saya tidak mengecewakan Anda. Ini tiga pil kecantikan mistik tingkat rendah. Silakan periksa. Dia menyerahkan botol porselen. Selir suci langit dingin membukanya dan melihat bahwa itu memang pil obat yang dia makan sebelumnya. Dia mengungkapkan senyuman dan memasukkan botol porselen ke dalam cincin semesta miliknya. Tingkat keberhasilan 100%. Bakat anak laki-laki ini dalam bidang alkimia jauh melampaui level alchemy Grandmaster. Mungkin saja dia bisa menjadi raja alkimia. Fang Kin kaget. Agar pil dewa yang tak tertandingi seperti pil penekan kecantikan memiliki tingkat keberhasilan 100% sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan alkimia Ningki. Selir suci, aku telah memenuhi janjiku. Bisakah kamu melepaskan putri ke sembilan sekarang? Ningki tersenyum. Ikut denganku. Kata permaisuri langit dingin dengan acuh tak acuh. Setelah itu, selir sage kolki memimpin Ningki berkeliling istana kekaisaran beberapa kali sebelum akhirnya tiba di lokasi terpencil. Pepohonan yang mengjulang tinggi menghalangi sinar matahari, dan aura jahat memenuhi udara. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil begitu dia masuk. Ini istana dingin yang legendaris. Dengan temperamen putri nakal, akan aneh jika dia tidak sakit setelah dikurung di sini. Ningki berpikir dalam hati. Ketika pelayan istana yang menjaga istana dingin melihat selir suci, ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Siapa kamu? Ini adalah tempat penting di istana. Anda tidak diperbolehkan datang ke sini sesuka Anda. Para pelayan istana memarahi. Karena penampilan selir suci telah kembali seperti usia 17 atau 18 tahun, dia lebih terlihat seperti selir yang baru saja memasuki istana, jadi para pelayan istana tidak langsung mengenalinya. Selir ini tidak mengenalimu. Saint Konchubin Kolki memandang mereka dengan dingin. Kamu adalah selir suci Kolki. Para pelayan istana terkejut dan buru-buru berlutut di tanah. Mata kami buruk, kami tidak mengenali selir suci. Mohon maafkan kami, selir suci. Di saat yang sama, mereka dikejutkan oleh kemunculan selir suci. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu muda? Apakah dia mendapat terobosan dalam kultifasinya? Buka pintunya. Saint Konchubin Kolki berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak berniat melanjutkan masalah ini. Sebaliknya, dia sedikit senang. Bagaimanapun, efek dari pil penenang kecantikan lebih baik dari yang dia duga. Iya. Para pelayan istana bekerja sama untuk membuka pintu, lalu menundukkan kepala dan berdiri di kedua sisi. Selir suci Kolki melirik Ningki, lalu berjalan menuju pintu. Ketika Ningki melewati pelayan istana, mereka diam-diam memandang Ningki. Mereka merasa sedikit aneh. Mengapa selir suci Kolki membawa seorang pria yang belum kehilangan kekuasaannya ke istana? Mereka telah tinggal di istana selama bertahun-tahun dan telah lama melatih sepasang mata yang berapi-api. Mereka dapat mengetahui apakah seorang pria adalah seorang kasim atau pria sejati hanya dari cara dia berjalan. Oh tidak, selir suci ada di sini untuk menemui sang putri. Tuan Mudafang masih di dalam. Salah satu pelayan istana berkata dengan wajah pucat. Ketika yang lain mendengar itu, mereka semua berkeringat dingin. Di dalam istana dingin, putri nakal itu diikat ke pilar dengan beberapa rantai. Ada banyak luka di tubuhnya. Dia memandang orang di depannya dengan kebencian. Itu adalah seorang pemuda berusia 20-an bernama Fang Saohan. Dia adalah keturunan dari salah satu pelayan yang dibawa oleh selir suci Kolki dari keluarga Fang. Dia adalah seorang raja pejuang. Karena dia lahir di keluarga Fang, dia juga bertugas di bawah selir suci Kolki. Dia adalah pengawal istana tingkat 5. Budak anjing, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu datang ke sini untuk mempermalukanku. Aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Basmi seluruh klanmu. Putri nakal itu berkata kepada Fang Saohan dengan galak. Fang Saohan memandang putri nakal itu dengan senyum dingin. Cahaya dingin muncul di tangannya, dan luka lain muncul di tubuh sang putri. Pakaiannya juga dibelah, memperlihatkan kulit putih di bawahnya. Jalang, jika bukan karena kamu, kakekku tidak akan mati. Tahun depan, saya akan memiliki kesempatan untuk mengikuti kakek saya kembali ke keluarga Fang dan menjadi murid batiniah. Tapi karena kamu, saya kehilangan kesempatan ini. Katakan padaku, Jalang, apakah kamu pantas mati? Fang Saohan berkata dengan marah. Jejak kegilaan muncul di wajahnya. Dia memandang putri nakal itu dari atas ke bawah. He he, sekarang selir suci telah memenjarakanmu di istana dingin. Apakah kamu masih berpikir bisa pergi? Jika aku membunuhmu, selir suci tidak akan menyalahkanku. Beraninya kamu membunuhku. Anda pasti pernah makan hati beruang dan empedu macan tutul. Ayah tidak akan membiarkanmu pergi. Jejak ketakutan muncul di mata sang putri nakal. Karena dia bisa merasakan niat membunuh yang mendalam dalam kata-kata Fang Saohan. Sepertinya dia tidak bercanda. Yang mulia, apa menurutmu dia berani menyentuhku? Jika anggota keluarga Fang melakukan kejahatan di luar, kita bisa mengirimnya kembali ke keluarga Fang dan membiarkan para tetua menanganinya. Apakah menurutmu para tetua akan mengambil nyawaku hanya karena putri ke-9? Fang Saohan tertawa dingin. Pada saat ini, seorang pelayan istana yang berdiri di samping diam-diam berkata dengan suara rendah, Tuhan muda Fang, jika Anda ingin melakukannya, lakukan dengan cepat. Semakin lama kita tinggal di sini, akan semakin berbahaya. Jika kaisar tiba-tiba datang menemui putri ke-9, aku khawatir kita akan terbunuh di tempat. Bagus, aku akan membunuhnya sekarang juga. Mata Fang Saohan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dia mengangkat tinggi pedang kelas mendalam kelas atas di tangannya. Mata sang putri nakal dipenuhi dengan keputus asaan. Pergi ke neraka. Fang Saohan meraung dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Beraninya kamu. Ningki kebetulan mendengar suara gemuruh, dan dia segera berlari dua langkah ke depan dan menendang pintu hingga terbuka. Dia melihat putri nakal itu dalam bahaya besar. Tanpa ragu, dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menebas Fang Saohan. 243. Mengaum. Seekor naga S langsung berlari menuju Fang Saohan, langsung mematahkan pedang kelas atas-kelas atas di tangannya. Fang Saohan dan dua lainnya tercengang oleh perubahan mendadak dan memandang Ningki. Di pintu, mata Saint Consort Cold Sky berkilat kaget. Aura ini, mungkinkah itu warisan naga salju? Bagaimana hubungan anak ini dengan suku naga salju? Mungkinkah dia setengah naga? Faktanya, pedang pembunuh naga telah memperoleh warisan naga S dan tidak ada hubungannya dengan warisan naga salju. Namun perbedaannya hanya bisa dibedakan oleh naga asli. Wajar jika Saint Consort Cold Sky salah mengira itu sebagai orang lain. Pergi ke neraka. Ningki tidak berhenti. Dengan tatapan gila di matanya, dia menyerang Fang Saohan. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Lima naga perak terbang dalam sekejap, membawa Aura Yang-Yang kuat. Telapak tangan ini cukup untuk membunuh Raja Dou manapun dalam hitungan detik. Fang Saohan terkejut dan berkata dengan marah, Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke area terlarang di istana dingin. Dari pakaian Ningki, dia tahu bahwa Ningki bukan dari istana. Ketika dia menyadari bahwa Ningki hanyalah puncak Dou Ling, tetapi dia menyerangnya seperti orang gila, mata Fang Saohan menunjukkan sedikit ejekan. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Dengan pemikiran itu, dia menyeringai mengerikan dan memukul Ningki dengan telapak tangannya. Ledakan. Fang Saohan terlempar ke belakang, terbanting keras kepilar, dan kemudian terpental ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa dikalahkan oleh Dou Ling puncak? Fang Saohan memuntahkan setegup darah, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Saat ini, Ningki terus menyerangnya. Saat dia hendak membunuh Fang Saohan, permaisuri langit dingin mulai bergerak. Ningki langsung dikirim terbang dengan kekuatan. Permaisuri suci langit dingin berkata dengan tenang, orang ini adalah anggota keluarga Fang. Jangan bunuh dia. Permaisuri suci. Fang Saohan akhirnya melihat Saint Consort Cold Sky. Pada saat yang sama, dia memandang Ningki dan mencibir, tidak peduli siapa kamu, kamu berani masuk tanpa izin ke area terlarang. Kamu akan mati hari ini. Ketika pelayan istana melihat selir suci langit dingin, dia langsung berlutut di tanah dan gemetar. Ningki berdiri dari tanah. Karena dia tidak bisa membunuh Fang Saohan, dia tidak memaksakan masalah tersebut. Dia berjalan menuju putri nakal itu dan memotong rantai di tubuhnya dengan pedangnya. Putri nakal itu menatap kosong ke arah Ningki. Ada sedikit rasa tidak percaya di matanya. Tiba-tiba, matanya memerah dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Ningki. Dia memeluk Ningki erat-erat dan menangis. Ningki, aku hampir mati. Aku hampir mati. Air mata langsung membasahi kerah Ningki. Ningki bisa merasakan tubuhnya masih sedikit gemetar. Aku tahu, kamu baik-baik saja sekarang. Ningki dengan lembut menepuk punggung Sang Putri yang nakal dan memandang ke arah selir suci. Selir suci, bolehkah saya membawa Sang Putri pergi sekarang? Selir suci terdiam beberapa saat. Tepat ketika Ningki berpikir dia akan berubah pikiran, dia perlahan menganggup dan berkata, aku akan memberimu waktu tiga hari. Datang dan temui aku dalam tiga hari. Tanpa izinku, kamu tidak dapat meninggalkan kekaisaran macan putih. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Mengerti. Ningki menganggup tanpa ekspresi, lalu langsung menggendong Putri Nakal itu dan berjalan keluar. Fang Sao Han menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Melihat Ningki hampir menghilang dari pandangannya bersama Sang Putri Nakal, dia buru-buru berkata kepada selir suci, Selir suci. Cepat hentikan mereka. Selir suci memandang Fang Sao Han dengan dingin, siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini dan secara pribadi menyiksa Putri ke sembilan. Fang Sao Han tercengang saat mendengar ini. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa dia tidak datang ke sini dengan izin dari selir suci. Itu adalah idenya sendiri. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa orang itu kemungkinan besar dibawa ke sini oleh selir suci, dan tujuan selir suci adalah untuk melepaskan Putri ke sembilan. Memikirkan hal ini, Fang Sao Han segera menundukkan kepalanya, Selir suci, bawahan ini tahu kesalahannya. Kembalilah ke klan Fang besok. Aku tidak membutuhkan bawahan yang bertindak sendiri dan tidak mendengarkan perintah. Kata selir suci dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Saat itulah pelayan istana menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya, ekspresinya sangat ketakutan. Dia memandang Fang Sao Han dengan sedikit celaan, Tuan muda Fang, kamu hampir membunuhku. Fang Sao Han mengabaikannya. Dia berdiri, wajahnya pucat pasi, dan terhuyung keluar. Putri nakal itu melingkarkan lengannya di leher Ningki, matanya tertuju padanya. Dia tidak tahu kesepakatan apa yang telah dicapai Ningki dan selir suci, dia juga tidak tahu mengapa Ningki ada di sini. Tapi dia tahu bahwa hidupnya diselamatkan oleh Ningki. Perasaan aneh perlahan tumbuh di hatinya. Ningki, kenapa kamu ada di sini? Putri nakal itu bertanya dengan lembut. Kita akan bicara ketika kita kembali. Ningki, mengapa selir suci melepaskanku? Kita akan bicara ketika kita kembali. Kenapa dia tidak membunuhmu? Dia tahu kamu membunuh penjaga Bai Hao. Kita akan bicara ketika kita kembali. Anda. Mata sang putri nakal berkilat marah. Memukul. Ningki dengan santai menamparkan pantatnya. Kali ini, tidak hanya berdampak pada luka sang putri nakal, tapi juga membuatnya tercengang. Lalu, wajahnya menjadi sangat merah, seperti apel merah. Di dalam istana, para kasim, pelayan istana, dan penjaga semuanya memandang Ningki dan putri nakal dengan mata terkejut. Bukankah itu putri kesembilan? Ya, dia seharusnya berada di istana dingin. Kenapa dia ada di sini? Siapa pria yang menggendongnya? Mungkinkah orang ini pergi ke istana dingin dan menyelamatkan putri kesembilan? Cepat, pergi dan lapor ke selir suci. Berhenti. Siapa kamu? Beraninya kamu berkeliaran di sekitar istana. Beberapa penjaga bersenjata saling memandang dan segera memblokir di depan Ningki. Nyah. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Berani sekali kamu. Jatuhkan dia. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Ledakan. Beberapa penjaga bersenjata langsung terluka parah oleh Ningki dan jatuh ke tanah. Ningki bahkan tidak melihat mereka, dan langsung berjalan keluar istana. Sekelompok penjaga bergegas setelah mendengar berita itu, dan semuanya dirobohkan oleh Ningki dengan satu telapak tangan. Orang ini hanya puncak doling. Bagaimana puncak doang tidak bisa menandinginya? Teknik telapak tangan yang sangat kuat. Mungkinkah itu teknik bela diri kelas surga? Eh, bukankah itu sembilan kecil? Putri ketiga dan sekelompok pangeran dan putri lainnya berkumpul, dan kebetulan melihat adegan Ningki memegang putri nakal dan menjatuhkan sekelompok penjaga bersenjata dengan satu telapak tangan. Adik ketiga, siapa pria itu? Seseorang bertanya dengan kaget. Putri ketiga menatap Ningki dengan dingin. Dia tidak akan pernah melupakan pria yang telah membantu putri ke sembilan dan menang melawan alkemisnya, Simachi. Orang ini adalah alkemis di kediaman Little Nine. Dia juga orang yang membunuh pengawal saudara ke-13. Beberapa dari mereka dibawa keluar oleh selir suci dari keluarga Fang. Itu sebabnya Little Nine dikurung di istana dingin. Itu sepertinya dia di sini untuk menyelamatkan gadis yang kesusahan. Hei hei, bisakah Dowling Puncak seperti dia meninggalkan tempat penting istana kekaisaran kerajaan macan putih milikku? Konyol. 244. Jadi orang itu, ku dengar dia memiliki naga peringkat 7 di belakangnya. Kakak ke-13 dibunuh oleh naga itu. Dari kelihatannya, rumor yang beredar di pasar 70 hingga 80 persen dapat dipercaya. Hubungan keduanya memang tak biasa. Namun, orang ini tampaknya tidak terlalu pintar. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia berhasil menyelamatkan sembilan kecil, mustahil baginya untuk meninggalkan istana. Suara pangeran baru saja turun ketika puluhan Dohuang mendengar berita itu dan terbang, langsung mengelilingi Ningki. Kalahkan dia. Salah satu puncak Dohuang memandang Ningki dengan dingin. Di saat yang sama, sedikit keraguan muncul di matanya. Bagaimana Ningki menyelinap ke istana? Kalian semua, hentikan. Selir sucilah yang membiarkan kami pergi. Beraninya kamu tidak mematuhi perintahnya. Menghadapi orang luar, Sang Putri Nakal segera mengungkapkan sifat aslinya. Meskipun dia terluka dan hampir dibunuh oleh Fang Sao Han, dia tetap berteriak dengan suara tegas. Apa? Selir suci membiarkan mereka pergi. Kelompok Dohuang sedikit terkejut. Putri ketiga dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Kakak ketiga, bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah orang yang membunuh lelaki tua yang dibawa oleh selir suci dari keluarga Fang? Mengapa selir suci membiarkan mereka pergi? Putri ketiga mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, bukannya kamu tidak mengenal sembilan kecil. Mungkin dia berbohong. Bagaimana selir suci bisa membiarkan mereka pergi? Putri kesembilan, apakah kamu punya bukti? Kata Dohuang dengan suara yang dalam. Tanyakan saja padanya sendiri. Saya lelah sekarang. Saya ingin pulang ke rumah. Ningki, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Putri Nakal itu menempelkan wajahnya erat-erat ke dada Ningki dan menutup matanya. Sudut mulut Ningki melengkung menjadi senyuman jahat. Menyapu pandangannya ke arah kelompok Dohuang, dia melangkah keluar dari istana. Postur ini sepertinya tidak bohong. Tak satupun dari Dohuang yang berani menghentikannya. Begitu saja, Ningki dengan angku keluar dari istana sambil menggendong Putri Kesembilan di bawah pengawasan banyak orang. Para penjaga di gerbang mencoba menghentikannya tetapi dipukul hingga pingsan oleh Ningki. Insiden hari ini dilihat oleh banyak orang, jadi beritanya seperti badai yang menyebar ke seluruh kalangan bangsawan kelas 1 Kerajaan Macan Putih dalam waktu singkat. Semua orang tahu bahwa ada seorang Alchemy Grandmaster dari pedesaan bernama Ningki, yang sendirian memimpin Putri Kesembilan untuk mengalahkan penjaga bersenjata istana Kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya meninggalkan istana Kekaisaran di bawah pengawasan semua orang. Dari mulut ke mulut, bahkan Dohuang itu dikalahkan oleh Ningki dalam cerita. Banyak gadis yang belum menikah merasa darahnya mendidih ketika mendengar cerita ini. Mereka bermimpi calon suami mereka akan seperti Ningki. Di dalam istana. Cepat, tanyakan pada selir suci apakah dia benar-benar akan melepaskan Putri Kesembilan. Pemimpin Dohuang memerintahkan bawahannya. Ya. Ningki membawa Putri Nakal itu kembali ke mansion. Para penjaga di pintu telah ditarik pada suatu saat. Hanya ada dia dan Putri Kesembilan di istana Putri yang besar. Di mana kamarmu? Ningki bertanya. Lewat sini? Belok kiri? Belok kanan? Lurus? Belok kiri lagi? Ketika Ningki membawa Putri Nakal itu ke kamar kerjanya, dia dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidur dan diam-diam menatap matanya. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, waktu berangsur-angsur berlalu. Wajah Sang Putri Nakal menjadi semakin merah. Dia sedikit bingung. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan menciumku? Tidak. Aku akan hamil. Kenapa dia menatapku seperti itu? Eh iya, dia masih menatapku. Matanya sangat dalam. Kenapa aku baru menyadari bahwa Ningki juga cukup tampan? Tepat ketika Putri Nakal itu bingung, Ningki membuka mulutnya. Dia mengeluarkan pil dari sakunya dan memasukkannya ke dalam mulut Sang Putri Nakal. Ada beberapa luka di tubuhmu. Makanlah pil penyembuh ini. Saat pil masuk ke perutnya, Sang Putri Nakal langsung merasakan kehangatan di dalam, dan rasa sakit di tubuhnya tidak begitu jelas. Kamu masih belum memberitahuku apa yang terjadi. Mengapa selir suci membiarkanmu memasuki istana kekaisaran? Kenapa dia tidak membunuhmu? Putri Nakal itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ningki berkata dengan acuh tak acuh, dia pasti menyukai keterampilan alkimia saya. Apa? Dia ingin kamu membuatkan pil untuknya? Tidak. Kamu milikku. Putri Nakal itu merasa cemas. Kita akan membicarakannya nanti. Aku tidak bisa mengalahkannya sekarang, dan aku tidak bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Apa lagi yang bisa kulakukan? Di mana Tuhan ketiga deng? Kemana dia dibawa? Dan Little Grey mu? Ningki mengubah topik pembicaraan. Aku tidak tahu. Aku dipanggil ke istana kekaisaran oleh ayahku hari itu. Begitu aku masuk, aku dikurung oleh selir suci. Putri Nakal itu mengerutkan kening. Akulah yang membuatmu mendapat masalah. Ningki menghela nafas. Kamu juga menyelamatkanku. Kita seimbang. Putri Nakal itu berbisik. Yang mulia, apakah Anda di dalam? Sebuah suara wanita terdengar dari luar. Itu Wu Maji. Secerca kegembiraan muncul di wajah Putri Nakal itu. Dia pasti tahu di mana Deng San dan Little Grey berada. Lalu dia berteriak ke pintu, Wu Maji, cepat masuk. Aku di dalam. Pintu perlahan terbuka. Wu Maji mengangguk sedikit saat melihat Ningki. Sedikit rasa terima kasih muncul di matanya. Kemudian dia berkata kepada Putri Nakal itu, Yang mulia, saya juga dikurung oleh selir suci selama periode ini. Saya baru saja dibebaskan. Mohon maafkan saya, Yang mulia. Itu bukan salahmu. Itu bukan salahmu. Di mana Deng San? Dia sudah dibebaskan juga, kan? Dan Little Grey. Putri Nakal itu bertanya. Deng San dan yang lainnya seharusnya dibebaskan juga. Ada pun Little Grey. Wajah Wu Maji menjadi gelap. Apa yang terjadi dengan Little Grey? Putri Nakal itu tiba-tiba merasakan firasat buruk. Abu-abu kecil diberikan kepada Pangeran ke-13 oleh Kaisar untuk menggantikan korban kali ini. Wu Maji berkata dengan wajah cemberut. Apa? Dia memberikannya padanya. Bagaimana ayah bisa melakukan ini? Wajah Sang Putri Nakal menjadi pucat. Tidak, aku akan mendapatkan Little Grey kembali. Kemudian dia segera bangkit dari tempat tidur. Ningki mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahunya. Yang Mulia, Anda harus istirahat dulu. Sedangkan untuk Little Grey, saya akan mencari cara untuk mendapatkannya kembali untuk Anda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Putri ke-9 menatap kosong ke punggung Ningki dan bertanya pada Wu Maji, dia bisa mendapatkan kembali abu-abu kecil dari Bai Hao. Wu Maji mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Yang Mulia, saya tidak bisa memahaminya sekarang. Tahukah Anda bagaimana dia membawa Anda kembali dari selir suci? Putri nakal itu menggelengkan kepalanya dengan tatapan bingung. Begitu Ningki meninggalkan kediaman Putri ke-9, dia melihat seseorang yang mengenakan topi bambu berdiri di seberang jalan. Setelah melihat Ningki, dia perlahan berjalan mendekat. Apakah sudah terpecahkan? Limohu bertanya dengan suara rendah. Sudah terpecahkan, tapi masih ada beberapa jalan keluar. Kembalilah ke penginapan dan tunggu aku. Kata Ningki. Oke. Limohu mengangguk dan dengan tegas berbalik dan pergi. 245. Di penjara Harimau. Chen Hai yang memandang keluar penjara dari waktu ke waktu dengan ekspresi cemas di wajahnya. Mengapa mereka tidak membiarkan kita pergi? Selir suci telah membawa pergi pelakunya, Ningki. Saudara Chen, jangan khawatir. Mungkin dekrit kekaisaran sedang dalam proses. Seseorang menghiburnya dengan suara rendah. Lin Qiang memandangnya dengan mengejek dan terkekeh. Chen Hai yang, bahkan jika kamu bisa keluar, bisakah kamu melewati sang putri? Mai Singlong mencibir. Aku khawatir putri akan mengulitinya hidup-hidup. Ekspresi Chen Hai yang berubah jelek saat mendengar ini. Dia melirik mereka berdua dan mendengus. Aku menyelamatkan sang putri. Di sisi lain, kalian berdua berdiri di sisi Ningki dan tidak memikirkan sang putri. Memikirkan putri berarti mengkhianati rakyatnya sendiri. Lin Qiang mencibir. Jangan terlalu menyindir. Kalau kita bisa keluar, nanti kita bisa bertengkar. Seseorang mendengus dingin dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Lin Qiang mendengus dan mengabaikan Chen Hai yang. Pada saat ini, Chen Hai yang tiba-tiba melihat sangguan Fei Hong berjalan ke arahnya bersama Wan Hedong dan yang lainnya. Ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Lin Qiang dan Mai Singlong saling memandang dan membantu satu sama lain untuk berdiri. Sangguan Fei Hong memandang Lin Qiang dan yang lainnya dan tertawa. Saudara-saudaraku telah dianiaya selama periode ini. Wan Hedong, cepat buka pintunya. Iya, tuanku. Hati Wan Hedong dipenuhi sedikit keraguan saat dia melangkah maju dan membuka kunci pintu sel. Chen Hai yang buru-buru bertanya, Tuan Sangguan, apakah Anda membiarkan kami pergi? Iya, putri ke-9 telah kembali ke kediamannya. Kamu harus segera kembali. Sangguan Fei Hong tersenyum dan mengangguk. Hahaha, aku tahu itu. Selama selir suci menangkap pelakunya, dia tidak akan melibatkan kita. Chen Hai yang mengungkapkan senyum bangga saat dia melirik Lin Qiang dan Mai Singlong. Yang lain segera menyanjung Chen Hai yang, mengatakan bahwa dia memiliki pandangan ke depan. Lin Qiang buru-buru bertanya pada Sangguan Fei Hong, Tuan Sangguan, bagaimana kabar Ning Qi? Apakah selir suci membunuhnya? Dia berani membunuh lelaki tua yang dibawa oleh selir suci dari keluarga Fang. Chen Hai yang mencibir. Namun, Sangguan Fei Hong memiliki senyum yang tak terduga di wajahnya saat dia berkata kepada Lin Qiang, Tidak, selir suci tidak membunuhnya. Faktanya, dialah yang membawa putri ke sembilan keluar dari istana dingin. Masalah ini telah menyebar seperti api, dan semua orang akan mengetahuinya begitu mereka keluar. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Dengan itu, dia mengatupkan kedua tangannya dan pergi. Dia tidak membunuh mereka. Chen Hai yang tercengang. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, menjauhkan diri darinya. Wan Hedong sama terkejutnya dengan dia. Anak itu sebenarnya tidak mati. Dari mana dia datang? Aku sudah selesai. Saya tidak hanya telah menyinggung Lord Sangguan, tetapi saya juga telah menendang lempengan besi. Wajah Wan Hedong pucat pasi. Lin Qiang tertawa terbahak-bahak dan berjalan keluar bersama Mai Singlong. Ketika dia melewati Chen Hai yang, dia memberinya tatapan mengejek. Saat mereka kembali ke rumah putri Jiu, Tuan Ketiga Deng juga telah kembali. Putri. Semua orang setengah berlutut di tanah, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan. Putri nakal itu menganggup dan berkata, ini berat bagi kalian semua. Bangunlah, Wu Maji, ambilkan pil penyembuhan dan pil pengumpul Qi untuk mereka. Tunggu, Yang Mulia, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Lin Qiang tiba-tiba berkata dengan keras. Chen Hai yang, yang sedang berlutut di samping, tampak bersalah saat mendengar itu. Dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba berdiri. Dia mengatupkan kedua tangannya ke arah putri ke-9 dan berkata, Yang Mulia, saya melakukan kesalahan untuk menyelamatkan Yang Mulia. Mohon maafkan saya. Daripada membiarkan Lin Qiang mengeluh, dia sebaiknya mengambil langkah pertama. Oh, apa itu? Putri nakal itu memiliki ekspresi bingung di wajahnya saat dia melihat ke arah Lin Qiang dan Chen Hai yang. Katakan padaku dulu. Dia menunjuk ke arah Lin Qiang. Lin Qiang mencibir pada Chen Hai yang dan menceritakan semua yang telah dilakukan Chen Hai yang. Ekspresi putri nakal itu berubah menjadi lebih buruk ketika dia semakin mendengarkan. Akhirnya, dia menatap Chen Hai yang dengan marah. Apakah yang dia katakan itu benar? Chen Hai yang dengan cepat berkata, Saya telah bersalah pada Anda, Yang Mulia. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya untuk menyelamatkan Yang Mulia. Jadi, kamu bisa mengkhianati bangsamu sendiri. Deng San memandangnya dengan dingin. Ketika Chen Hai yang melihat bahwa Deng San pun berada dalam posisi ini, dia segera tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Kamu bisa menjelaskan ini sendiri pada Ning Qi ketika dia kembali. Kata putri nakal itu dengan marah. Uh, Yang Mulia, saya mendengar bahwa Ning Qi lah yang membawa Anda keluar dari istana. Di mana dia sekarang? Deng San bertanya. Kediaman Pangeran ke-13. Hei, siapa yang kamu cari? Ini Kediaman Pangeran ke-13. Jangan melihat-lihat, atau aku akan mencongkel matamu. Di pintu masuk istana megah, seorang penjaga meneriaki Ning Qi dengan keras. Ning Qi terkekeh. Tuhannya jahat, begitu juga anjingnya. Apakah tamu? Kamu mau mati? Penjaga itu sangat marah. Tiba-tiba, penjaga lain menariknya kembali dan berkata dengan suara rendah, jangan bicara omong kosong. Tanyakan padanya dulu. Lalu, dia bertanya pada Ning Qi dengan suara yang dalam, siapa kamu? Ning Qi tersenyum. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Beritahu Bai Hao bahwa aku, Ning Qi, di sini untuk menemuinya. Kamu berani memanggil Pangeran dengan namanya. Kamu mati. Penjaga itu terkejut. Lalu, dia mengancam Ning Qi dan bergegas pergi. Sepertinya dia akan menemukan Bai Hao. Tidak lama kemudian, Bai Hao keluar dikelilingi oleh sekelompok penjaga. Dia memandang Ning Qi dengan dingin. Dia sudah menerima pesan dari selir suci, memberitahunya untuk tidak mempersulit Ning Qi. Meskipun dia tidak mau, dia tidak berani melanggar perintah selir suci. Bai Hao berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Ning Qi tersenyum. Ku dengar binatang iblis milik putri ke-9, kera yang mendominasi langit, ada bersamamu. Aku di sini untuk mengambilnya kembali. Putri ke-9 telah merawatnya sejak lama, jadi ku harap Pangeran ke-13 dapat membantunya. Kera yang mendominasi langit. Bibir Bai Hao melengkung menyeringai. Dia memandang Ning Qi dengan mengejek. Itu diberikan kepadaku oleh ayah kekaisaranku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk datang ke sini untuk mengambilnya kembali? Jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani melakukan apapun padamu hanya karena kamu berguna bagi ibuku. Ku dengar alkemis masih bisa memurnikan pil tanpa kakinya. Bagaimana kalau begini? Biarkan aku memotong kakimu dan aku akan mengembalikan kera yang mendominasi langit padamu. Bagaimana kalau begini? Aku akan mematahkan kakimu sekarang dan mengambil kera yang mendominasi langit dari rumahmu. Bagaimana dengan ini? Ning Qi tersenyum. Beraninya kamu. Beraninya kamu mengancam pangeran ke-13. Hati-hati atau aku akan membunuh seluruh keluargamu. Pangeran, biarkan aku menurunkannya dan melemparkannya ke penjara air. Mari kita lihat apakah dia berani menjadi begitu sombong. Penjaga di samping Bai Hao berkata dengan marah. Mungkin karena terlalu banyak kaisar Dou Zhuang yang meninggal terakhir kali, tetapi level penjaga Bai Hao telah menurun. Budidaya mereka berkisar antara 1 hingga 6 bintang. Ini sama sekali tidak sesuai dengan statusnya. Tidak mengherankan jika dia sangat membenci Ning Qi. 246. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau. Tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Di belakangnya, ada lebih dari 10 anak Daois. Meskipun mereka disebut anak-anak Daois, mereka sebenarnya berusia 30-an. Hanya sedikit dari mereka yang tampak berusia 13 atau 14 tahun. Mereka berhenti di depan istana kekaisaran. Tuan Xi, Anda datang pada waktu yang tepat. Mata Bai Hao bersinar karena kegembiraan. Dia segera mengejek Ning Qi, ini adalah kepala alkemis dari Lab Alkimia Macan Putih, Si Duanjin. Ning Qi, karena kamu juga seorang alkemis, kenapa kamu tidak bersaing dengan Master Xi? Jika kamu menang, aku akan memberimu kera langit. Si Duanjin. Ning Qi melirik pria parubaya itu dan memeriksa atributnya. Lab Alkimia Macan Putih, Si Duanjin. Level, Dohuang Bintang 7. Keterampilan Budidaya, Seni Inferno kelas bumi. Keterampilan Beladiri, Cambuk Naga Api kelas bumi. Alkimia, kelas 4. Poin Kesehatan, 72 ribu. Si Duanjin memandang Ning Qi dan tersenyum, Oh, kamu adalah alkemis dari Istana Putri ke-9. Anda memang seorang alkemis berbakat di usia muda. Tidak heran bahkan selir suci pun terkesan oleh Anda. Apakah ada kesalahpahaman antara Anda dan Pangeran ke-13? Mengapa saya tidak menjadi pembawa damai dan menjernihkan kesalahpahaman? Kita tidak perlu bertengkar satu sama lain. Tuan Si, Anda menyanjung saya. Saya khawatir kesalahpahaman antara saya dan Pangeran ke-13 tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Ning Qi tersenyum. Ekspresi Si Duanjin sedikit berubah, dan bibirnya menyeringai, Jika itu masalahnya, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kudengar selir suci sangat menghargai keterampilan alkimiamu. Aku ingin belajar darimu. Bai Hao mencibir dan berkata, Ning Qi, apakah kamu takut? Apakah kamu tidak menginginkan kera langit? Jika kamu menang melawan Master Si, aku akan mengembalikannya padamu. Bagaimana jika aku kalah? Ning Qi tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu kalah. Merangkak saja di sekitar istanaku dan menggonggong beberapa kali. Bai Hao tersenyum. Setelah jeda, bibirnya membentuk senyuman mengejek. Apa, kamu tidak berani? Baiklah kalau begitu, kamu ingin bersaing denganku dalam hal apa? Ning Qi tersenyum tipis. Si Duan Jin tersenyum tipis, Jangan khawatir, aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Pangeran ke-13 hari ini. Bagaimana kalau begini, besok, aku akan mengundang selir suci langit dingin untuk memimpin kompetisi ini. Sedangkan untuk kompetisinya, biarkan selir suci langit dingin yang memutuskan. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik di kediaman Putri ke-9. Pangeran ke-13, ingatlah untuk membawa kerai yang mendominasi langit besok. Ning Qi menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Bai Hao memelototi punggung Ning Qi sampai dia menghilang dari pandangannya. Kemudian, dia melihat ke arah Si Duan Jin dan bertanya, Tuan Si, mengapa kamu datang kepadaku? Si Duan Jin berkata, Pangeran, saya sudah memurnikan 10 pil yang Anda ingin saya saring terakhir kali. Sudahkah Anda menyiapkan hal-hal yang saya inginkan? 10. Ekspresi ekstasi muncul di wajah Bai Hao, dan dia segera berkata, Grandmaster, silakan masuk. Saya sudah menyiapkan semuanya. Kembali ke istana Putri. Putri nakal memandang Ning Qi dengan tangan kosong, ekspresi kecewa muncul di wajahnya, Bai Hao tidak mau mengembalikan abu-abu kecil kepadaku. Ning Qi tersenyum dan berkata, Tentu saja dia tidak bersedia, tapi saya bertaruh dengannya. Besok, saya akan berkompetisi dengan Si Duan Jin. Jika saya menang, dia akan mengembalikan abu-abu kecil kepada Yang Mulia. Apa? Benar-benar, itu hebat. Raut kegembiraan tampak di wajah Putri nakal itu. Ekspresi Wu Maji berubah, dan dia berkata, Grandmaster Ning, bagaimana jika kamu kalah? Bai Hao bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Karena dia bersedia menggunakan kerai yang mendominasi langit sebagai taruhan, itu berarti jika Ning Qi kalah, dia harus membayar harga yang lebih mahal. Kehilangan. Jangan khawatir, bagaimana saya bisa kalah? Ning Qi berkata dengan percaya diri. Si Duan Jin adalah alkemis nomor satu di Kerajaan Macan Putih. Dia hanya berjarak setengah langkah dari alam Raja Alkimia. Apakah kamu benar-benar percaya diri? Wu Maji tampak sedikit ragu. Bahkan jika dia adalah seorang Raja Alkimia, aku mungkin tidak akan takut, apalagi hanya seorang Grandmaster Alkimia. Jika kamu tidak mempercayaiku, mengapa kita tidak bertaruh? Ning Qi tersenyum. Taruhan apa? Kata Wu Maji. Jika aku menang, kamu tersenyum padaku. Bagaimana? Ku rasa aku belum pernah melihatmu tersenyum sekalipun. Ning Qi tersenyum. Wu Maji sedikit mengernyit, dan mengangguk. Oke. Kalau begitu sudah beres. Putri, aku akan istirahat dulu. Kata Ning Qi. Tunggu, ada satu hal lagi yang perlu kamu putuskan. Putri nakal itu mengulurkan tangan untuk menghentikan Ning Qi. Apa itu? Wajah Ning Qi menunjukkan sedikit keraguan. Putri nakal bertepuk tangan, dan Chen Hai yang secara pribadi dibesarkan oleh Deng San. Putri, saya tidak bersalah. Chen Hai yang segera berlutut di depan semua orang dan menangis dengan sedihnya. Wajah Deng San menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia berkata kepada Ning Qi, ini salahku karena tidak mengajari pengkhianat seperti itu. Mohon maafkan aku, Grandmaster Ning. Untuk apa ini? Ning Qi sedikit mengernyit. Bukankah dia mengkhianatimu di penjara harimau? Jika Anda ingin membunuh atau menyiksanya, lakukan sesuai keinginan Anda. Kata putri nakal itu. He he, biarpun dia tidak mengkhianatiku, aku akan mengkhianati diriku sendiri. Kalau tidak, bagaimana aku bisa melihat Saintes of Cold Sky? Ning Qi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menatap Chen Hai yang, dan berkata kepada putri nakal itu, biarkan dia pergi. Kamu tidak marah. Putri nakal itu sedikit terkejut. Chen Hai yang juga tercengang, dan kemudian jejak ekstasi muncul di hatinya. Ning Qi sebenarnya tidak berencana untuk menghukumnya. Ning Qi tidak menjawab, hanya tersenyum, lalu berbalik untuk pergi. Jejak kekaguman muncul di mata Deng San, dan dia melihat ke belakang Ning Qi dan berkata, Grandmaster Ning benar-benar berpikiran luas. Putri, kalau begitu di masa depan. Chen Hai yang memandang putri nakal itu dengan penuh harap. Nanti, kamu bisa mencuci kandangnya. Putri nakal itu memiringkan kepalanya, lalu mengambil keputusan. Cuci, cuci istalnya. Chen Hai yang memandang putri nakal itu dengan bingung. Apa, Anda tidak mau? Maka Anda akan bertanggung jawab atas dupa malam di mansion. Putri nakal itu mencibir. Tidak, 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 aku bersedia mencuci istalnya. Chen Hai yang berkata dengan tegas dan tegas. Meskipun sangat memalukan bagi Raja Tempur Puncak untuk mencuci istal dan melakukan pekerjaan sebagai pelayan, itu lebih baik daripada bermain-main dengan dupa malam. Cepat dan ucapkan terima kasih pada putri. Deng San melirik Chen Hai yang dan berkata, Ya, aku berterima kasih pada putri atas kebaikanmu. Chen Hai yang segera melakukan koutou beberapa kali. Tidak jauh dari rumah putri ke sembilan, ada sebuah halaman kecil. Pemilik halaman itu adalah pejabat kecil kerajaan Macan Putih. Dia tampak berusia empat puluhan dan rukun dengan tetangganya. Setiap hari ketika dia kembali ke rumah, dia akan menyapa kenalannya. Hanya ada seorang pelayan berusia enam puluhan di sisinya, dan selain itu, dia bahkan tidak memiliki pembantu. Tuan Liu, Anda pulang kerja tepat waktu lagi hari ini. Dua ratus empat puluh tujuh. Ya, Bibi Wu, bagaimana kesehatan ayahmu akhir-akhir ini? Tuan Liu berkata dengan ramah. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Liu. Itu bagus. Dengan itu, Tuan Liu membawa pulang pelayan tua itu. Saat ini, di halaman yang seharusnya kosong, berdiri seorang pemuda dengan punggung menghadap mereka berdua. Ketika Tuan Liu melihat ini, dia menatap lelaki tua itu. Orang tua itu menganggup dan mundur. Kemudian, Tuan Liu berjalan di belakang pemuda itu dan menangkupkan tangan di dada. Bawahan Liu Yuanhao menyapa penatua pedang tak berdarah. Pemuda itu perlahan menoleh. Dia adalah penatua sekte pembantaian darah, pedang tanpa darah. Pedang tak berdarah berkata pelan, sekte pembantaian darahku hanya memiliki satu master aula kegelapan di Kekaisaran Macan Putih. Tapi, kau menghabiskan sepanjang hari tanpa melakukan apapun, dan kau bahkan belum mengirimkan informasi berguna apapun kembali ke sekte pembantaian darah. Liu Yuanhao, apakah kamu tahu kejahatanmu? Senyuman muncul di wajah Liu Yuanhao. Dia berkata, di dalam ibu kota, ada banyak ahli tingkat douhuang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak douzong, dan kaisar adalah pembangkit tenaga listrik tingkat douzun. Penatua Jian Wuxue, bagaimana seharusnya bawahan ini, yang hanya seorang douhuang bintang tiga, bertindak. Jika saya ceroboh dan mengungkapkan identitas saya, saya khawatir bahkan jika leluhur iblis darah muncul, sekte pembantaian darah juga akan dibakar abis oleh kerajaan Macan Putih, bukan? Pedang tanpa darah dengan dingin mendengus ketika dia mendengar ini. Dia mengeluarkan potret Ningki dan menyerahkannya kepada Liu Yuanhao, apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Liu Yuanhao menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan ini belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku mendapat kabar bahwa orang ini adalah alkemis terhormat dari Putri Kesembilan Kerajaan Macan Putih. Apakah kamu benar-benar belum melihatnya? Pedang tanpa darah mencibir. Seorang alkemis yang dipekerjakan di kediaman Putri Kesembilan. Liu Yuanhao terkejut dan berkata, jika itu benar-benar dia, maka dia seharusnya berada di Istana Putri Kesembilan sekarang. Itu benar-benar ada di sini. Wajah pedang tanpa darah menunjukkan senyuman bahagia. Setelah mengejar sekian lama, akhirnya dia berhasil menyusul Ningki. Temukan kesempatan untuk memancing dia keluar dari ibu kota. Kata pedang tanpa darah. Apa? Apakah dia target sekte pembantaian darah kita? Liu Yuanhao terkejut. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, Elder Blue The Last Sword, saya meminta Anda mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Jika Anda menyentuhnya, saya khawatir saya tidak akan bisa mempertahankan olah kegelapan saya. Mempertimbangkan, tahukah Anda berapa banyak dohuang dari sekte pembantaian darah saya yang telah dibunuh oleh orang ini? Bahkan Butiyi dan tetua lainnya tewas di tangannya. Jika kita tidak membalas dendam untuk ini, apakah sekte pembantai darah kita masih berhak berdiri di benua naga? Pedang tanpa darah mencibir. Bahkan penatua Butiyi mati di tangannya. Baiklah kalau begitu, bawahan ini akan melakukan yang terbaik. Liu Yuanhao menganggup tanpa daya. Dia telah tinggal di Kerajaan Macan Putih selama bertahun-tahun, dan dia selalu menyimpan sedikit rasa takut di hatinya. Jika bukan karena pedang tanpa darah yang datang ke sini secara pribadi, mustahil baginya untuk bergerak melawan alkemis agum dari Istana Putri Sembilan. Hari berikutnya. Ningki menerima surat tantangan si Duanjin pagi-pagi sekali, jadi dia dipimpin oleh Putri Nakal itu ke ruang alkimia Macan Putih yang legendaris. Meski disebut ruang alkimia, sebenarnya itu adalah halaman besar yang menempati area seluas lebih dari seribu hektare. Bahkan sebelum Ningki mendekat, dia sudah bisa merasakan aura api yang membakar menyerang lubang hidungnya. Saat dia berjalan mendekat, dia menemukan bahwa ada lebih dari seribu alkemis tingkat pertama dan kedua yang bekerja sama untuk memurnikan pil. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. 40 persen pil di seluruh Kerajaan Macan Putih dimurnikan oleh mereka. Bahkan pil yang diterima Istana Putri Sembilan Saya setiap bulan didistribusikan oleh mereka. Berapa banyak atau sedikit yang mereka berikan sepenuhnya terserah si Duanjin. Putri Nakal itu menghela nafas. Bukankah ini seperti pabrik di bumi? Jalur perakitan. Dalam satu hari, berapa puluh ribu pil yang diproduksi? Selama bertahun-tahun, jumlahnya sungguh mengerikan. Ningki berpikir dalam hati. Para alkemis hanya melirik Ningki dan yang lainnya sebelum tidak lagi memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka fokus pada pemurnian pil di tangan mereka. Si Duanjin adalah penguasa ruang alkimia Macan Putih, dan juga bawahan langsung selir suci. Dia merekrutnya melalui koneksinya dengan keluarga Fang. Aku khawatir duel alkimia denganmu ini adalah ide selir suci. Ningki, kamu harus menang. Kata Putri Nakal itu. Jangan khawatir, yang mulia. Ningki tersenyum. Setelah beberapa nafas, Ningki menemukan bahwa semua alkemis menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah yang sama. Mereka melihat si Duanjin perlahan berjalan menuju Ningki bersama anak taunya. Kali ini, ada tiga orang di sampingnya. Ketiga orang ini semuanya adalah Grandmaster Alkimia, tetapi mereka setengah langkah di belakang si Duanjin. Jelas sekali, si Duanjin adalah pemimpinnya. Salam, Putri ke-9. Si Duanjin mengangguk ke arah Putri Nakal itu, tapi tidak menunjukkan niat untuk memberi hormat. Mata Wu Maji tiba-tiba menjadi dingin. Tuan si sangat kasar karena tidak memberi hormat pada Putri ke-9. Si Duanjin tersenyum pada Wu Maji, lalu menata Putri Nakal itu dan berkata, pinggangku terluka akhir-akhir ini, jadi aku tidak bisa memberi hormat. Putri, kamu tidak akan menyalahkanku untuk masalah sekecil ini, kan? Putri Nakal itu mencibir. Dia tahu bahwa si Duanjin mengandalkan selir suci, itulah sebabnya dia begitu sombong. Namun, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada si Duanjin, jadi dia hanya bisa tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Selir suci telah tiba. Semua orang berbalik dan melihat selir suci sedang berbaring di kereta naga besar. Ada kain kasa tembus pandang yang tergantung di luar, dan dia dibawa oleh selusin pelayan istana ke Ruang Alkimia Macan Putih. Di belakangnya, ada sekelompok besar penjaga, Bai Hao, dan banyak anak laki-laki dan perempuan yang belum pernah dilihat Ningki sebelumnya. Dilihat dari pakaian mereka, mereka juga harus menjadi anggota keluarga kerajaan. Bawahan si Duanjin, sapa selir suci. Si Duanjin, yang baru saja mengatakan bahwa pinggangnya tidak bagus, segera berlutut di tanah dan memberi hormat kepada selir suci. Kalian semua, bangkitlah. Suara dingin selir suci datang dari tirai kasa. Terima kasih, selir suci. Si Duanjin dan yang lainnya perlahan berdiri, wajah mereka penuh rasa hormat. Saya mendengar bahwa Master Si dan Master Ning akan berkompetisi dalam alkimia hari ini. Biarkan saya yang menjadi jurinya. Kata selir suci dengan ringan. Selir suci, tolong beritahu kami. Si Duanjin menangkupkan tangannya dan berkata, masing-masing dari kalian akan meramus suatu jenis pil. Berdasarkan kelangkaan dan kualitas pil, pemenangnya akan ditentukan. Batas waktunya adalah enam jam. Kata selir suci. Senyuman dingin muncul di mata Si Duanjin. Dia memandang Ningki dan berkata, Tuan Ning, tolong. Enam jam lebih dari cukup untuk meramu beberapa pil bermutu rendah. Namun, meramu pil bermutu rendah dalam situasi seperti ini tidak ada bedanya dengan mengakui kekalahan. Selain itu, beberapa pil obat bermutu tinggi yang terkenal jarang membutuhkan waktu kurang dari enam jam untuk disuling. Oleh karena itu, pemilihan pil yang akan dibuat sangatlah penting dalam pertarungan alkimia ini. Tidak boleh melebihi batas waktu, dan harus mampu memenangkan persaingan. Melihat ekspresi Si Duanjin, Ningki tahu bahwa dia sudah siap. Dia tampak seperti dia akan menang. Tuan Si jauh lebih tua dariku. Kamu seniorku, jadi kamu harus pergi dulu. Aku perlu memikirkan pil apa yang akan dibuat. Ningki berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. 248. Api Surgawi yang ekstrim. Peringkat ke-63 dalam daftar Api Surgawi. Tidak ada ketegangan dalam kompetisi ini. Master Si adalah alkemis nomor satu di kerajaan Macan Putih kita. Bagaimana orang udik bisa menjadi lawannya? Kakak ketiga, terakhir kali bawahanmu Si Maci kalah darinya. Kali ini, Tuan Si bisa membalaskan dendamu. Para murid kekaisaran di sekitar Bai Hao mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ketika putri ketiga mendengar ini, dia memandang Ningki dan berkata dengan suara rendah, saya mendengar bahwa jika dia kalah kali ini, dia harus merangkak di sekitar istana kekaisaran kakak ke-13. Bai Hao tersenyum tipis, tidak hanya itu, dia juga harus menggonggong beberapa kali. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Semuanya tertawa. Kenapa dia belum memulai alkimia? Fangkin mengerutkan kening dan menatap Ningki dengan beberapa keraguan di hatinya. Mungkinkah orang ini sudah menyerah? Pertarungan alkimia ini hanya berlangsung enam jam. Jika dia terlambat satu langkah, itu mungkin kunci kemenangan atau kekalahan. Ningki duduk kurang dari tujuh kaki dari Si Duanjin dengan satu tangan memegang dagunya. Dia memandang Si Duanjin dengan linglung, tanpa niat sedikitpun untuk menyempurnakan alkimia. Wu Maji mengerutkan kening dan berbisik kepada putri nakal itu, yang mulia, situasinya tidak baik. Putri nakal itu tampak sangat tenang, jangan khawatir, Ningki punya banyak trik di lengan bajunya. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan datang ke sini hari ini. Apakah kamu ingat pertarungan alkimia antara dia dan Si Ma Chi? Hal yang sama akan terjadi hari ini. Ketika Wu Maji mendengar ini, melihat putri nakal itu begitu percaya diri pada Ningki, dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia masih sedikit khawatir. Jika Ningki kalah, keralangit tidak hanya tidak akan dikembalikan, tetapi kediaman putri ke-9 juga akan menjadi bahan tertawaan di ibu kota kekaisaran. Inilah yang dikhawatirkan Wu Maji. Seiring waktu berlalu, dua jam berlalu dengan cepat. Selama waktu ini, Si Duanjin menatap Ningki. Melihat bahwa dia belum memulai alkimia, sudut mulutnya melengkung menjadi ejekan. Para alkemis di ruang alkimia macan putih memandang Ningki dengan semakin jijik. Kudengar dia adalah seorang Grandmaster Alkimia, tapi sekarang sepertinya dia pembohong. Menurutku dia bukan penipu, hanya saja identitasnya sebagai Alchemy Grandmaster sedikit dilebih-lebihkan. Menurutku dia beberapa tahun lebih muda dariku, dan aku sudah berlatih alkimia sejak aku berumur 7 tahun. Aku, aku sudah berlatih alkimia selama 20 tahun, tapi aku hanya seorang alkemis tingkat 2. Sepertinya tidak ada yang bisa dilihat dalam pertarungan alkimia ini. Mari kita amati gurusi dan lihat apakah kita bisa mendapatkan pencerahan darinya untuk meningkatkan keterampilan alkimia kita. Iya itu betul. Dua jam lagi berlalu. Ningki masih tidak bergerak. Matanya sedikit terpejam seperti baru saja tertidur. Dia sebenarnya tidur di sini. Ini adalah situasi yang tidak ada harapan. Menipu putri ke-9 adalah satu hal, tetapi hari ini, bahkan selir suci ada di sini untuk menjadi tuan rumah kompetisi alkimia. Jika dia menipu selir suci, saya khawatir dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya. Mata semua orang dipenuhi dengan ejekan. Tiga Grandmaster alkimia lainnya yang berdiri di belakang si Duanjin saling memandang dan melihat sedikit keraguan di mata satu sama lain. Jika Ningki punya rencana cadangan dan sengaja ingin memamerkan kecepatan alkimianya, maka dia seharusnya melakukannya setidaknya satu jam yang lalu, bukan? Tapi sekarang tinggal kurang dari dua jam lagi. Pil macam apa yang bisa dia saring? Bye, how terkekeh. Hahaha, lihat, sudah ku bilang Ningki hanyalah seorang anak laki-laki yang tampan. Saudara-saudara, jika waktunya tiba, silakan datang ke rumah saya dan lihat bagaimana dia merangkak. Tidak masalah, aku pasti akan pergi. Saya juga. Kakak ketiga belas, berkatmu aku, kakak ketiga, bisa melampiaskan amarahku. Putri ketiga tersenyum pada bye how. Mendengar ini, wajah bye how penuh kebanggaan. Apakah anak laki-laki ini hanya tahu cara memurnikan pil kecantikan? Aku rasa begitu. Sepertinya dia telah kalah dalam pertarungan alkimia ini. Jika selir suci memberinya lebih banyak waktu, dan dia memiliki esensi darah klan naga, tidak akan sulit baginya untuk memenangkan pertarungan alkimia ini. Tidak ada kemungkinan. Kalah tetaplah rugi. Bocah ini dulunya sangat arogan dan kasar. Aku sangat bahagia melihatnya kalah. Fang Qin dan Fang Su berkomunikasi secara telepati. Di antara mereka, Fang Qin punya banyak keluhan tentang Ningki. Fang Su merasa sangat disayangkan. Setelah empat setengah jam, cahaya kemasan di tangan si Duanjin meledak, dan kemudian area sekitarnya diselimuti aroma aneh. Pilnya telah selesai. Ningki tersesat. Jejak kemarahan melintas di mata Wu Maji saat dia menatap Ningki. Wajah putri nakal itu sedikit pucat. Dia tidak ingin percaya bahwa Ningki benar-benar tidak punya rencana cadangan. Melihat Ningki masih duduk di tempat yang sama, si Duanjin tertawa keras dan berjalan menuju selir suci. Kemudian, dia dengan hormat mengangkat pil itu dengan kedua tangannya dan berkata, selir suci, terimalah pil tulang sembilan transformasi kelas menengah ini. Sembilan pil tulang transformasi. Pangkat mendalam tingkat menengah. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan Bai Hao menatap pil obat dengan rakus. Sembilan pil tulang transformasi. Itu dibagi menjadi peringkat kuning tingkat rendah dan peringkat mendalam tingkat atas. Itu adalah pil yang langka dan ajaib. Itu memiliki efek terlahir kembali. Pil tulang transformasi sembilan tingkat huang rendah sudah cukup untuk memungkinkan Doze, yang bakatnya tidak terlalu bagus, menjadi Doze kelas 1. Jika seseorang meminum sembilan pil berturut-turut, itu sudah cukup untuk menciptakan seorang jenius. Misalnya, keluarga kerajaan-kerajaan macan putih memiliki garis keturunan yang baik, sehingga setiap anggota keluarga kerajaan memiliki bakat yang lebih baik daripada para jenius dari sekte kelas 2 dan kelas 3. Zante Kingsuan dari Kekaisaran Kintang dianggap sebagai wanita nomor 1 di generasi muda. Namun, bakatnya tidak begitu menonjol di kerajaan macan putih. Itu bahkan lebih rendah daripada putri nakal. Dengan kata lain, bakat Bai Hao dan yang lainnya sedikit lebih rendah dibandingkan generasi muda Kekaisaran 9 negara. Adapun pil sembilan tulang transformasi, bisa membuat petani biasa di pedesaan memiliki bakat yang sebanding dengan anggota keluarga kerajaan. Tentu saja, pil sembilan tulang transformasi tingkat rendah tidak dapat melakukannya. Paling-paling, hal itu bisa membuat bakatnya mirip dengan seorang jenius dari sekte kelas 3, seperti Zhang Long dan Zhao Hu. Namun, jika dia meminum pil sembilan transformasi tulang yang bermutu lebih tinggi, ceritanya akan berbeda. Jika dia meminum sembilan pil tulang sembilan transformasi kelas menengah berturut-turut, kemungkinan besar petani ini bisa menjadi seorang jenius dengan bakat yang mirip dengan Bai Hao. Bakat menentukan pencapaian seumur hidup seseorang. Oleh karena itu, pil jenis ini selalu menjadi barang strategis bagi berbagai klan besar, kerajaan, dan sekte. Hampir tidak ada peredaran di pasar. Jika para penggarap nakal itu mendapatkannya, mereka pasti akan pingsan karena ekstasi. Pil tulang sembilan transformasi kelas menengah. Lumayan. 249. Tunggu. Ningki, yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri dan dengan kasar menyela permaisuri suci. Apa yang coba dilakukan pembohong ini? Apakah dia masih belum mau menyerah? Mari kita lihat trik apa yang bisa dia mainkan. Semua orang memandang Ningki dengan mengejek. Permaisuri suci berkata dengan dingin, Apa yang ingin kamu katakan? Ningki tersenyum dan berkata, Bukankah kamu memberiku waktu enam jam? Masih ada setengah jam lagi, dan saya belum tersesat. Hahaha. Si Duanjin tidak bisa berhenti tertawa dan menatap Ningki sambil memegangi perutnya. Kamu, kamu belum kalah. Aku hampir mati karena tertawa. Sekarang, waktu yang tersisa hanya kurang dari satu jam. Apakah Anda dapat menyempurnakan pil obat yang lebih baik daripada pil sembilan transformasi tulang tingkat menengah saya? Apakah kamu sedang bermimpi? Hahaha. Kenapa kamu tidak mati karena tertawa? Bodoh. Ningki memutar matanya. Anda. Si Duanjin berhenti tertawa dan menatap Ningki dengan marah. Meskipun dia tidak tahu apa maksud idiot, dia bisa mendengar hinaan di dalamnya. Ningki, aku di sini, jangan sombong. Kata Permaisuri suci dengan dingin. Ya, Permaisuri suci. Kata Ningki. Apakah kamu yakin ingin memurnikan pil di sisa waktu? Kata Permaisuri suci dengan acuh tak acuh. Aku sangat yakin, tapi... Ningki mengeluarkan kata-katanya sambil menatap si Duanjin. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat. Tapi apa? Jejak ketidaksabaran muncul di wajah selir suci. Dengan kerudung menutupi wajahnya, tidak ada yang bisa melihatnya. Kalau tidak, mereka pasti akan terkejut. Untuk bisa membuat selir suci tidak sabar dan tidak membunuhnya, mungkin hanya ada segelintir orang di Kerajaan Macan Putih yang bisa melakukan ini. Jika saya menang hari ini, itu membuktikan bahwa Master Si tidak lagi cocok untuk memimpin Lab Alkimia Macan Putih, maka saya dapat menggantikannya sepenuhnya. Bagaimana menurut Anda, Permaisuri suci? Ningki tersenyum. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Lalu mereka semua memandang Ningki dengan mengejek. Hahaha, dia sebenarnya ingin menjadi pemilik Lab Alkimia Macan Putih, sungguh konyol, sombong, dan bodoh. Sekarang belum genap setengah jam, dan dia masih ingin memenangkan pertarungan Alkimia ini. Apakah orang ini gila? Pil tulang transformasi sembilan tingkat mendalam tingkat menengah. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan pil apapun yang hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk disuling dan bahkan lebih langka dari itu. Benar-benar orang gila. Para alkemis di ruang pemurnian pil macan putih tidak menyembunyikan tatapan mengejek mereka terhadap Ningki. Fang Qin mencibir, bahkan pada tahap ini, dia masih dengan keras kepala bertahan. Dia ingin menyelamatkan muka dan menderita. Mengapa dia tidak mengaku kalah saja? Fang Su berbisik, mungkin dia benar-benar punya rencana cadangan. Fang Qin mengejek, kamu juga seorang dosong. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bisa menang? Ekspresi Fang Su sedikit berubah saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Ningki, tidak apa-apa jika kamu kalah. Apakah kamu khawatir terlalu banyak orang akan melihatmu menggonggong seperti anjing dan merangkat keluar istanaku? Bai Hao menggonggong. Ya, sekarang semua orang tahu bahwa Anda akan kalah. Apakah perlu mengulur waktu? Kamu masih ingin menjadi pemilik ruang penyempurnaan pil macan putih. Mengapa kamu tidak kencing dan bercermin? Bisakah kamu menyempurnakan pil obat yang bahkan lebih baik daripada pil sembilan transformasi tulang peringkat mendalam kelas menengah? Lelucon yang luar biasa. Anggota keluarga kerajaan saling mengejek. Ekspresi Wu Maji agak jelek. Ningki yang dipermalukan adalah putri ke sembilan yang dipermalukan. Dia ingin memukul Ningki sampai mati sekarang. Tetapi ketika dia menoleh untuk melihat putri nakal itu, dia menemukan bahwa sang putri sedang menatap Ningki dengan mata penuh harapan. Wu Maji sedikit terkejut dan mendesah dalam hatinya. Kamu ingin mengambil alih ruang penyempurnaan pil macan putih. Ini bukan permainan anak-anak. Jangan menyebutkannya lagi. Selir suci langit dingin berkata dengan dingin. Selir suci, jika dia benar-benar bisa memenangkan pertarungan alkimia ini, saya bersedia menyerahkan posisi ini. Tiba-tiba, si Duanjin berbicara. Setelah jeda, dia menatap Ningki dengan tajam, tetapi jika dia kalah, izinkan saya untuk menghapuskan kultifasinya. Orang-orang yang awalnya terkejut mengapa si Duanjin menyetujui permintaan tidak masuk akal Ningki akhirnya menyadari. Mereka mencibir dalam hati dan memandang Ningki dengan sombong, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menghadapinya selanjutnya. Menghapuskan kultifasi seseorang bukanlah masalah kecil. Baiklah, kalau begitu, Ningki, mulailah menyempurnakan pilnya. Kata selir suci langit dingin dengan suara yang dalam. Selir suci setuju. He he, sekarang tinggal kurang dari setengah dupa yang tersisa. Mari kita lihat pil jenis apa yang akan disuling oleh pembohong ini. Nak, kamu akan belajar menggonggong seperti anjing. Bai Hao mencibir dan memandang Ningki. Tuan Ning, jangan mengecewakanku. Si Duanjin terkeke pada Ningki. Kata-katanya penuh ejekan. Ningki tersenyum sedikit dan membuka telapak tangannya. Api neraka pemakan naga langsung muncul. Api mistik biru itu seperti mawar yang indah, bergoyang mengikuti angin. Api mistik macam apa ini? Saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang alkemis tahap kedua memandang api neraka pemakan naga di tangan Ningki dengan heran dan bertanya kepada orang di sampingnya. Api neraka pemakan naga. Mata si Duanjin bersinar karena terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ningki, seorang alkemis dari tempat kecil seperti kekaisaran kintang, akan memiliki api mistik semacam ini yang khusus menahan ras naga. Mungkinkah dia salah memasuki kuburan naga? Api neraka pemakan naga selalu hanya muncul di kuburan tempat banyak mayat naga dikuburkan. Tidak ada cara lain untuk mendapatkannya. Namun, kuburan naga dijaga ketat. Belum lagi betapa sulitnya untuk masuk, bahkan jika api neraka pemakan naga baru saja terbentuk, itu akan dilenyapkan oleh ras naga. Bagaimana dia mendapatkan api neraka pemakan naga ini? Selir suci melihat pemandangan ini dan berpikir, anak ini benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan ras naga salju. Mereka bahkan memberinya api neraka pemakan naga. Apa istimewanya dia? Saat semua orang masih dikejutkan oleh api neraka pemakan naga, Ningki mengambil segenggam ramuan spiritual dari tas luar angkasanya dan melemparkannya ke dalam api. Ramuan spiritual langsung berubah menjadi cair. Setelah beberapa nafas, cahaya kemasan bersinar dan aroma aneh menyebar. Sebuah pil emas muncul di tangan Ningki. Para alkemis memandang Ningki dengan mengejek. Beberapa nafas untuk membentuk pil. Jangan bilang dia menyempurnakan pil peremajaan tingkat kuning. Hahaha. Mungkin itu pil yang bahkan lebih buruk daripada pil peremajaan. Saya perlu 10 menit untuk menyempurnakan pil peremajaan tingkat kuning. Kamu ingin mengambil alih lab alkimia macan putihku dengan ini? Konyol sekali. Bai Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menghela nafas. Ningki, sekarang saatnya kamu mengaku kalah. Mata Wu Maji menunjukkan ekspresi kecewa. Benar saja, Ningki tidak memberinya kejutan apapun. Dia takut sang putri akan menjadi orang yang paling kesal. Memikirkan hal ini, Wu Maji memandangi putri nakal itu dan menemukan ada yang salah dengan ekspresinya. Putri, jangan terlalu sedih. Aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan kembali Little Grey. Wu Maji menghiburnya. Tidak, tidak, aku tidak sedih. Lihatlah pil yang dimurnikan Ningki. Putri nakal itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Putri, apa bagusnya pil sampah ini? 250. Apakah kamu menyadari? Bukankah ini sangat mirip dengan pil sembilan tulang transformasi? Bahkan baunya sangat mirip, hanya sedikit lebih kental. Kata putri nakal itu dengan penuh semangat. Mungkinkah pil yang disulingnya adalah? Ekspresi ngeri muncul di wajah Wu Maji. 9. 9 Pil Tulang Transformasi Si Duanjin melihat pil di tangan Ningki dan bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Mendengar gumamannya pada dirinya sendiri, semua orang pada awalnya tercengang, lalu terkejut. Tatapan mereka semua beralih ke pil di tangan Ningki. Apakah itu benar-benar pil sembilan tulang transformasi? Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa lama waktu yang dia perlukan untuk melakukan itu? Bahkan hanya untuk beberapa tarikan napas saja tidak cukup. Tidak, itu pasti pil lain yang mirip dengan sembilan transformasi tulang dan. Bahkan Guru Si menghabiskan hampir enam jam untuk memperbaikinya. Bagaimana mungkin dia hanya menggunakan beberapa saat untuk menyempurnakan pil sembilan tulang transformasi? Dia pasti menggunakan semacam tabir asap. Ningki berjalan ke arah selir suci dan berkata, Selir suci, ini adalah pil tulang sembilan transformasi yang sangat bermutu tinggi. Dengan suara mendesing, ramuan itu tersedot ke dalam tabir. Semua orang segera mengalihkan pandangan penuh harap mereka ke selir suci, menunggunya menolak Ningki. Dengan kemampuan ibu yang cerdas, dia sama sekali tidak akan tertipu oleh anak ini. Bai Hao berpikir. Pada saat ini, seluruh ruang pemurnian pil macan putih sangat sunyi, begitu sunyi sehingga semua orang dapat mendengar napas satu sama lain. Ini memang pil tulang transformasi sembilan tingkat mendalam yang bermutu tinggi. Setelah beberapa saat, suara selir suci akhirnya terdengar dari dalam tenda. Hai. Semua orang menghirup udara dingin dan memandang Ningki dengan bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa menyempurnakan sembilan pil tulang transformasi tingkat tinggi dengan kecepatan yang begitu mengerikan? Mungkinkah dia adalah Raja Ramuan? Mustahil, bagaimana mungkin ada Dan King yang begitu muda? Kalau begitu, bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Semua orang sangat terkejut. Bahkan Fang Kin dan Fang Su, kedua Grandmaster, sedikit terkejut. Ibu pasti salah lihat, bagaimana mungkin itu bisa menjadi pil tulang transformasi sembilan tingkat mendalam yang bermutu tinggi. Wajah Bai Hao pucat, dan dia tidak percaya apa yang terjadi. Keturunan kerajaan yang selama ini mengejek dan mengejek Ningki kini terdiam. Cara mereka memandang Ningki seolah-olah mereka sedang melihat monster, bukan manusia. Ningki menoleh untuk melihat si Duan Jin dan berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Si, saya minta maaf. Pil saya memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pil Anda. Sepertinya saya akan bertanggung jawab atas ruang pemurnian pil macan putih ini di masa depan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Si Duan Jin bersikap seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Ningki. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, setegup darah keluar dari tenggorokannya, dan dia langsung terbangun. Seolah-olah dia telah berumur puluhan tahun. Matanya tidak bernyawa, dan wajahnya redup. Dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ningki tersenyum dan memandang Bai Hao. Pangeran ke-13, menurut taruhan, kamu harus mengembalikan abu-abu kecil kepada putri ke-9. Kamu tidak menang. Bentak Bai Hao, Anda pembohong. Kemudian, dia berkata kepada Saint Konchubin Cold Sky, Ibu, pilnya palsu, tolong lihat lebih dekat. Hao, R, hormati taruhanmu. Kata selir suci langit dingin dengan dingin. Iya ibu. Wajah Bai Hao menunduk, dan dia menganggup dengan enggan. Dia melambaikan tangannya, dan salah satu bawahannya membawa Gray mendekat. Ia diikat dengan rantai, dan sepertinya beratnya turun banyak. Begitu melihat putri ke-9, ia mulai berkotek seperti orang gila. Abu-abu kecil. Putri nakal itu segera berlari ke depan dan melihatnya dengan ekspresi sedih. Kemudian, dia berkata kepada Bai Hao dengan dingin, suruh bawahanmu membuka rantainya. Buka. Bai Hao berkata dengan dingin kepada bawahannya. Setelah membuka kunci rantainya, putri nakal itu segera berbalik dan kembali ke sisi Wu Maji dengan Little Gray di pelukannya. Pada saat ini, suara dingin Saint Konchubin Cold Sky terdengar lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, Ningki akan bertanggung jawab atas ruang pemurnian pil macan putih. Saya lelah. Ayo kembali. Ia, selir suci. Sekelompok pelayan istana segera membawa kereta naga dan pergi. Fang Qin dan Fang Su adalah orang terakhir yang pergi. Sebelum pergi, mereka sengaja melihat ke arah Ningki. Jangan biarkan aku menemukan kesempatan, atau aku akan membuatmu menderita kutukan abadi. Bai Hao melirik Ningki dengan kesal dan pergi dengan kereta naga. Putri ketiga dan yang lainnya bergegas mengikuti. Wajah mereka masih penuh keterkejutan. Ningki berjalan ke arah Putri Nakal dan mengulurkan tangan untuk menyentuh Little Gray. Dia tersenyum dan berkata, Yang mulia, Anda dan Wu Maji bisa kembali dulu. Ada masalah besar yang harus saya selesaikan dulu. Pada saat ini, sang putri yang nakal akhirnya bereaksi. Dia segera berkata, Tidak, sebagai alkemis yang disucikan di istana putri saya, Anda sekarang adalah orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas ruang alkimia macan putih. Saya harus mengikuti Anda untuk menangani masalah ini. Kenapa kamu tidak biarkan aku menonton dari sini? Di akhir kata-katanya, ada sedikit nada memohon dalam nada suaranya. Hal ini membuat Wu Maji tiba-tiba merasakan firasat buruk. Yah, oke. Ningki mengangguk. Kemudian, dia memandang si Duanjin sambil tersenyum dan berkata, Tuan Si, meraih kemenangan dan kekalahan dalam pertarungan alkimia adalah hal yang sangat normal. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, haha, tolong jaga aku di masa depan, Tuan Ning. Si Duanjin berkata sambil tersenyum sedih. Yang lainnya tidak berani berbicara. Cara mereka memandang Ningki berubah dari ejekan, ejekan, dan penghinaan menjadi ketakutan, keterkejutan, dan ketakutan. Baiklah, mengapa kamu tidak menyerahkan masalah ini kepadaku sekarang, Tuan Si. Ningki berkata sambil tersenyum. Silakan ikuti saya. Si Duanjin mengangguk. Hanya setelah mereka menghilang dari pandangan mereka barulah lebih dari seribu alkemis mulai berbisik satu sama lain, mendiskusikan tentang Ningki. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Ningki mampu menyempurnakan pil tulang transformasi tahap sembilan mendalam bermutu tinggi dalam waktu sesingkat itu. Tidak ada yang tahu bahwa Ningki telah menghabiskan dua ribu koin pembunuh naga untuk pil ini. Ini adalah tempat paling penting di ruang pemurnian pil macan putih. Delapan puluh persen ramuan roh kerajaan macan putih disimpan di sini. Hanya Kaisar Suci macan putih dan aku yang bisa masuk. Aku akan memberimu kuncinya sekarang. Si Duanjin membawa Ningki dan yang lainnya ke ruangan batu yang sangat besar. Pintu ruang batu itu terbuat dari perunggu dan ada ora samar formasi yang datang darinya. Di pintu ruang batu, ada dua binatang iblis peringkat delapan, macan putih roh yang sangat besar. Ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya tiba, mereka hanya perlahan mengangkat kepala dan melirik ke arah mereka. Kemudian, mereka memandang Little Grey sebentar, lalu memejamkan mata dan melanjutkan tidur. Little Grey bersembunyi di pelukan sang putri nakal dan mengintip kedua macan putih roh mendalam dewasa dengan rasa takut. Ningki mengambil token giok bundar dari Si Duanjin. Ada jejak aura yang tak terlukiskan di sana. Jelas itu adalah kunci untuk membuka pintu perunggu. Ningki meletakkan token giok di pintu perunggu. Formasi yang mirip dengan delapan trigram muncul di pintu dan berputar perlahan. Setelah beberapa saat, pintu perunggu itu berderit dan menyusut ke samping. Terima kasih telah menonton!